Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi di channelku Aayong. Di video ini, aku akan berbagi tutorial cara pesan tiket kereta lokal secara online di aplikasi Akses. Bagi teman-teman yang penasaran, tonton terus videoku ini sampai selesai, jangan di skip. Langkah pertama, buka aplikasi KAI Akses. Klik bagian KA lokal, masukan asal, pilih stasun keberangkatan. Nah, karena aku akan melakukan keberangkatan dari stasun Cikarang, maka aku akan tulis Cikarang. Dan untuk tujuanku, stasun Purwakarta, klik tujuan, tulis Purwakarta. Klik tanggal keberangkatan atau tanggal berangkat. Aku akan berangkat hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023. Klik Cari. Ada 5 jadwal keberangkatan yang kalian bisa pilih. Karena aku akan melakukan perjalanan siang, aku akan pilih dengan jadwal pukul 11.20. Masukkan data penumpang. Nah, karena aku sebagai pemilik akun KAI Akses ini, maka secara otomatis, nama dan nomor KTP ku jadi penumpang 1. Karena nama lengkap dan nomor KTP sudah disimpan, maka aku cukup klik di bagian nama lengkap, dan muncul nama lengkap. Tinggal klik saja. Klik lanjutkan. Kalau data yang dimasukkan sudah benar, klik Ya. Untuk kereta lokal, tanpa kursi ya guys. Jadi, saat sudah di dalam kereta, kita bebas beli kursi yang masih kosong. Setelah jadwal kereta yang kita pilih sudah sesuai dengan nama lengkap, atau nama penumpang, lanjut klik ini. Klik Bayar Sekarang. Untuk metode pembayarannya, semua nonton ya guys. Aku akan pilih e-wallet. Ada dua pilihan, yaitu Link Aja dan OVO. Aku akan pilih bayarnya pakai Link Aja. Klik Bayar. Ada muncul tampilan seperti ini. Klik Ya. Dari KI Akses, akan mengarahkan ke aplikasi Link Aja yang sudah terhubung secara otomatis. Lanjut konfirmasi. Masukkan 6 digit pin Link Aja. Pembayaran berhasil. Untuk melihat hasil tiket, aku akan kembali ke aplikasi KI Akses. Setelah berhasil bayar tiket di aplikasi Link Aja, untuk melihat tiketnya, klik Tiket. Klik KA Lokal. Ada tulisan lunas yang berwarna hijau, tandanya tiket sudah berhasil dibeli dan bisa dipergunakan. Nah, untuk menggunakannya, klik tiket ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, lanjut klik Tampilkan e-ticket. Setelah di klik, tampilan e-ticketnya seperti ini guys, berbentuk bar kode yang digunakan untuk boarding saat kita akan masuk ke peron di stasiun keberangkatan. Nah, untuk cara menggunakannya, teman-teman bisa tonton video berikut ini. Oke, itu dia guys, cara pesan tiket kereta lokal di aplikasi KAI Akses juga cara menggunakannya. Semoga video ini informasi penting untuk kalian ya. Like video ini jika kalian suka, tulis di kolom komentar bila ada pertanyaan. Jangan lupa untuk subscribe dan share agar aku lebih semangat untuk membuat konten yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.